Kami menghadirkan orang-orang yang memiliki cerita hidup serta masalah yang berbeda-beda untuk berbagi perspektif. Supaya kita bisa belajar dari perbedaan sudut pandang dan juga menyampaikan pesan sederhana, kita tidak pernah sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Bunda Rita yang hari ini kita ada di podcast yang luar biasa dengan tamu yang istimewa pada pagi hari ini. Mau tau, mau tau, mau tau. Oke, ini adalah seorang ustadah yang luar biasa membersamai Al-Uswah Tuban. Dan beliau adalah seorang guru Al-Quran ya, lebih tepatnya guru Al-Quran. Tetapi di sisi yang lain beliau mempunyai kemampuan-kemampuan yang lain. Misalnya matematikanya Joss gitu ya. Oke kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dati. Masya Allah, sehat Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa ya. Pagi ini cerah sekali Ustazah. Sahabat Uswapedia juga ingin menyampaikan ini kepada Ustaz Dati. Jadi di pagi hari ini podcast tetap dengan tema Tak Kenal Maka Ta'aruf. Nah, sekarang pengen ta'arufan nih sama Ustaz Dati. Ustaz Dati, selama membersamai Al-Uswah. Selama berapa tahun? Ini masuk tahun berapa ini Ustaz? Tahun ke-16. Tahun ke-16, luar biasa ya. Berarti bukan kaleng-kaleng nih, bukan barusan aja ya. Berarti memang beliau sudah benar-benar membersamai Al-Uswah dari 16 tahun ya. 16 tahun perjalanan. Dari 2007. Al-Uswah Tuban. Iya Ustaz Dati. Dari awal membersamai Al-Uswah Tuban sampai sekarang. Ini apa sih? Yang pengen dicapai apa sih Ustaz sebenarnya? Pengen seperti apa? Atau ada sesuatu yang menarikkah sampai bertahan 16 tahun di Al-Uswah? Baik Ustaz Rita, terima kasih. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai saat ini kurang lebih 16 tahun yang berjalan di Ustaz Dati. Apa sih yang dicari gitu ya? Ke Al-Uswah apa yang dicari Ustaz? Ustaz Allah mencari, apa ya Ustaz Dati? Kita tentunya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Begitu ya. Berarti ada satu keinginan bahwa kita di sini berkumpul, di sini adalah untuk semata-mata mencari ridha Allah gitu ya. Apa yang berkesan Ustaz Al-Uswah ini? Apa yang bertahan 16 tahun loh. Sahabat Uswapedia luar biasa kan? Insya Allah. Selama kurang lebih 15 tahun itu, Alhamdulillah di sini kita menemukan saudara-saudara yang luar biasa. Ufwahnya itu yang memang sulit dicari Ustaz Dati. Partner. Partner yang fokus di Ufwah ya. Ufwah yang seperti apa Us yang akhirnya membuat Ustaz Dati itu klik gitu ya. Klik. Apakah yang di sini itu mungkin dalam tanda kutip, oh mungkin gajinya gede gitu Us. Atau mungkin Ufwah yang seperti apa? Suka makan-makan atau suka pesta gitu. Seperti apa sih Ufwah yang menurut Ustaz Dati itu klik di hati? Baik. Di sini kalau misalkan kita berbuat salah gitu nih. Pasti gondok-gondokan itu dimana-mana pasti terjadi. Tetapi dengan hati kita menyampaikan maka silaturahim itu tetap terjaga. Terus terjadi. Berarti ada tabayun dulu. Nyaman lah walaupun ditegur, diingatkan itu dalam kondisi yang nyaman. Nah itu sahabat Uswafedia buat sahabat Uswafedia yang mungkin pengen tahu sedikit banyak tentang corporate culture. Tentang kenyamanan bagaimana cara mengingatkan. Misalnya ada stakeholder di dalam sini yang bersalah itu walaupun diingatkan tapi tetap nyaman ya. Tetap oh iya saya yang salah dan langsung berusaha memperbaiki seperti itu. Baik, sahabat Uswafedia di saat Ustaz Dati sudah 16 tahun berjalan di Al-Uswaf ini. Kita melihat bahwa banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan. Yang sudah dibimbing Ustaz Dati terkait siswa-siswinya ya. Berarti dulu mulai di TK ya Ustaz Dati ya. Membersamai dari TK, sahabat Uswafedia. 2007 di TK IT Al-Uswaf, kemudian di SD IT, SMP IT dan sekarang di SMA IT luar biasa. Mamanya Al-Uswaf ceritanya. Kalau tadi cerita Ustaz Dati itu adalah guru Al-Quran gitu ya. Walaupun secara kependidikan beliau adalah guru matematika. Pilih mana sih Ustaz gitu ya kalau diminta mengajar itu ya. Lebih nyaman mana untuk mengajar Al-Quran atau mau ke yang matematika? Baik Ustaz Dati, sebenarnya dua-duanya itu sangat penting bagi kita. Karena keduanya adalah insya Allah ilmu bermanfaat gitu ya. Ada manfaatnya. Tapi memang di awal pas waktu masuk di Al-Uswaf itu memang yang ditawarkan adalah guru Al-Quran. Jadi kalau dibilang nyaman ataupun tidak nyaman, kalau sama-sama waktu mengajar karena sudah lama di bidang Al-Quran, maka menyampaikannya sangat enjoy gitu. Maksudnya sangat menguasai mungkin bisa dibilang begitu ya. Tapi terus, tetap terus belajar ya. Tetap ada perbaikan-perbaikan dalam proses pengajaran tersebut. Kemudian matematika bagaimana? Apakah sulit? Kalau dikatakan sulit mungkin bisa juga karena mungkin sudah lama tidak memegang. Mulai dari 2007 lulus, sudah mengajar di TK. Kemudian di SD ngajar Al-Quran, di SMP ngajar Al-Quran, di SMA ngajar Al-Quran. Kemudian di akhir-akhir harus berproses untuk mengenai pelajar lagi ya. Ilmu-ilmu yang sudah didapat waktu kuliah itu butuh proses. Luar biasa. Seorang multi-talent yang ada di hadapan saya, di hadapan kita semuanya, ini sahabat Uswafedia, Ustadzah Ati, dengan beragam kemampuan beliau. Kalau kita lihat banyak torehan anak-anak menghasilkan piala ya di lomba-lomba Tafid. Atau ada satu lagi loh, nasyidnya luar biasa. Itu gimana Ustadzah? Karena memang jika beliau tilawah, jika beliau mengajar nasyid itu, ada cengkok-cengkok yang mungkin bukan cengkok dangdut ya. Tapi memang enak, asik sekali. Nah itu dipelajarinya saat kapan itu Ustadzah? Waktu masih dipondok begitu? Atau memang karena di Al-Quran sendiri diminta untuk membunyikan Al-Quran dengan suara yang indah barangkali? Begitu ya Ustadzah? Atau bagaimana? Kalau Al-Quran itu memang kita mengenal metode-metode yang tidak dengan ciri khasnya nanti atau irama masing-masing. Kemudian kalau di Al-Ushwani kebetulan kita menggunakan metode Lava, dan itu kita menggunakan lagu hijaz atau matah hijaz. Kalau kita sudah terjun di situ, ataupun sudah niat untuk mengajar dengan metode seperti itu, maka kita harus belajar. Sudah dari sononya tidak, tetap kita belajar. Berarti terus ya? Tidak ada ceritanya, apa Tafid itu indah tanpa belajar. Ustadzah bisa tidak sih? Boleh tidak ya ini ya? Hebat Niti ya, boleh tidak? Pengen sekali mendengarkan dua nada saja, hijaz sama yang lainnya apa Us? Al-Fatihah saja Us. Al-Fatihah. Quran Surat Al-Fatihah Us dengan dua nada Us. Yang pertama hijaz, yang kedua apa Us? Satu lagi Us. Mau kok hijaz dulu deh. Silahkan. Gimana ya, Ustadzah Rita? Sebenarnya, Ustadzah Rita pun tidak bisa insya Allah. Ya, insya Allah kan kalau di sini pada pisahannya saja kan ada yang merindukan nih, Swapedia, sahabat-sahabat Swapedia kan pasti, kayak apa sih Ustadzah? Mau gak Ustadzah? Bisa bareng Ustadzah? Sendiri ya, kita kan mendengarkan. Yuk silahkan. Baik teman-teman yang ada di rumah, kita belajar nada hijaz dari metode wafa, namun kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Ini versinya Ustadzah mungkin ya Ustadzah Rita. Karena banyak hal dari hijaz itu memang ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi selama ini yang dipakai Ustadzah, pakai standar saja. Boleh tinggi, boleh kok Us? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdilas sirata al-mustaqim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Ghoiril maqbubi alayhim Walakbali Begitu Ustadzah, mohon maaf. InsyaAllah. Kayaknya kita merindukan surat-surat lainnya ya. Itu satu nada hijaz ya Ustadzah. Punya nada yang lain Ustadzah? Mungkin cukup itu dulu. Terima kasih Ustadzah Ati. Luar biasa ya. Memang untuk belajar Al-Quran itu Sebenarnya mudah atau sulit sih Ustadzah? Dari kacamata Ustadzah Ati. Mulai belajar Al-Quran sejak umur berapa Ustadzah? Kalau saya Ustadzah. Baik, kalau misalkan belajar Kebetulan saya mungkin dari kecil. Dari kecil, dari TK itu mungkin sudah Al-Quran. Kalau di sana memang kalau di desa itu kan Dila pakai TPA gitu nih. Belum sekolah, sudah ikut TPA. Berarti yang dikenalkan pertama adalah Huruf hijai ya. Bukan yang lainnya ya. Sebelum sekolah. Luar biasa. Kemudian, Kenal berarti kenal mulai dari TK. Kenal Al-Quran. Sebelum TK mungkin ya. Ikut-ikut mungkin. Sebelum sekolah. Belum bisa diterima di TPA. Tapi nimbrung gitu. Karena kita memang juga dekat musola. Di musola juga ada TPA. Kemudian terdekat juga ada lembaga-lembaga. Memang khusus untuk taman pendidikan Al-Quran. Oh iya Ustadzah. Itu berada di lingkungan banyak pondok pesantren ya. Itu tepatnya di mana Ustadzah? Di Paciran. Paciran. Daerah? Daerah Lamongan. Karangasem situ ya. Oh iya pondoknya ada. Pondok Karangasem. Padaman Al-Quran. Masya Allah. Pondok modern, Majaratul Ulung. Ya dekat. Alhamdulillah kita di lingkungan. Dikelilingi oleh pondok-pondok pesantren yang besar ya. Yang saat ini masih bisa tegak berdiri di Paciran. Luar biasa. Dan ilmunya ditularkan di Al-Uswa. Begitu ya. Beliau adalah TOT. Trenernya para guru wafa insya Allah. Luar biasa. Masih terus belajar. Begitu merendahnya beliau ya. Sahabat Usafedia luar biasa. Baik Ustadzah Ati. Selama dari tahun 2007 hingga sekarang. 16 tahun ya. Berada di Al-Uswa. Kalau tadi disampaikan kesan-kesannya adalah. Memang Ustadzah Ati itu. Nyaman di corporate culture yang ada di sini. Itu sesuatu poin plus ya. Nah kalau dilihat yang dihasilkan. Yang dihasilkan dalam artian. Kita mendidik anak-anak nih. Mendidik anak-anak mulai dari pernah TK. Pernah SD, SMP dan juga pernah di SMA. Itu ada gak sih tips-tips khusus. Agar mereka itu bisa lebih berprestasi lagi Ustadzah. Apa sih yang menjadi ciri khasnya Ustadzah Ati. Di saat membina anak-anak. Sehingga mereka mampu untuk berprestasi. Baik Ustadzah Reta. Mungkin bisa dibedakan ya. Kelas bawah. Kalau di TK dulu seperti apa sih. Kalau anak SD gimana. Karena semua jenjang sudah pernah dilalui oleh beliau luar biasa. Bagaimana Ustadzah? Baik Ustadzah. Kalau mungkin dari TK. Itu paling lomba-lomba seperti itu mewarnai. Itu mungkin dari yang rendah-rendah. Sebenarnya semua untuk TK sampai SMA itu. Sebenarnya kita itu sebagai pendidik hanya sekedar mengarahkan. Membina. Apa yang bakat atau peminat yang dimiliki siswa. Yang dititipkan oleh Allah padanya. Kita cuma mengantarkan saja. Mengantarkan saja. Jadi kalau ada bakat-bakat yang memang dimiliki Ananda. Yang memang Allah dititipkan padanya. Ya itu kita. Kita apa namanya. Kita. Gali ya. Kita gali. Kita bina. Kemudian kita hantarkan. Ketika nanti ada proses. Ataupun ada lomba-lomba gitu. Di mana itu. Yang kita pilih untuk mengikuti lomba. Jadi kita akan ada ekstra itu. Ekstra. Baik. Sahabat Uswahpedia. Berarti satu poin yang bisa kita ambil di sini. Bahwa di Al-Uswah ini. Anak-anak digali bakatnya. Diwadai kemampuannya. Begitu ya. Jika ada perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemampuan siswa tersebut. Langsung dibina, dididik, diarahkan. Seperti itu ya Ustaz Daati ya. Nah berarti buat para ibu-ibu yang masih bingung cari sekolah nih ceritanya. Dari Jenjang TK. Tadi Ustaz Daati sudah menyampaikan. Bagaimana kami mendampingi anak-anak yang istilahnya masih kecil tadi. Untuk menemukan bakatnya. Diwadai. Kita lihat kemampuannya. Berarti guru itu mata seribu ya Ustaz. Melihat kemampuan siswa yang begitu banyak. Tapi lebih detail. Detail sekali untuk melihat. Oh si A ini kemampuannya begini. Kelamahannya begini. Nah itu sahabat Uswapedia. Makanya Ustaz Daati itu bisa mendampingi. Selain mendampingi anak-anak. Juga beliau mendampingi para guru. Yang mendampingi anak-anak tersebut. Jadi trenernya para guru untuk mendampingi beliau adalah. Kalau sekarang ini adalah wakil kepala bagian kesiswaan ya. Bidang kesiswaan di SMA IT Al-Uswah Tuba. Nah sekarang kalau tadi cerita tentang anak TK yang kita hanya mendampingi. Dilihat kemampuannya diarahkan. Begitu bagaimana dengan SMA Us? Nah tadi saya sampaikan sahabat kita. Tidak hanya sekedar TK. Semuanya. Semuanya ya. Semuanya yang seperti itu. Kita ya itu tadi. Awal menutipkan apa bakat untuk Ananda. Nah kita cuma mengarahkan. Mengarahkan. Kita tidak apakah terus saya yang berhasil atau tidak. Tapi sama-sama anak kalau ada linat kemudian bakat. Nah itu insya Allah. Terarah ya. Ini disini. Sama lah. Maksudnya menuju suksesnya itu mudah gitu. Cara-caranya. Nah. Kalau Ustadz Hati melihat pernah mendampingi anak TK sampai SMA. Itu kesan-kesannya gimana Ustadz? Ustadz. Bayangin ya. Sahabat usaha media anak TK yang begitu lucu-lucu gitu. Kalau sekarang ada anak SMA yang punya keinginan, punya wawasan, punya visi-misi hidup yang sudah agak lebih terarah begitu. Itu gimana kesannya Ustadz? Kalau. Menjelajahi jenjang perjenjang. Mungkin Ustadz. Mungkin beda ya sikap melakukan kita terhadap anak TK, SMP, SD sampai SMA. Beda-beda insya Allah. Kalau di tahapan-tahapannya itu insya Allah dijelaskan ya di buku tentang tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak itu. Itu yang jelas kita harus memahami karakter tiap anak. Tumbuh kembang sesuai umurnya gitu ya Ustadz. Bisa menyamakan ratakan gitu. Kalau TK mungkin masih nurut ya disuruh minta ingin. Eh sama nggak nurut gitu? Tidak nurutnya dalam artian. Oh kita lebih pada diskusi. Memberikan waktu untuk diskusi ya. Karena logika mereka, logika berpikirnya sudah ini. Oke. Ya luar biasa sahabat Uswafedia. Oh iya Ustadz Ati. Ini kan kita ada di momen Ramadan nih ceritanya. Nah di momen Ramadan ini apa hal yang berkesan mulai dari Ustadz Ati? Waktu masih kecil terhadap Ramadan. Jangan-jangan pernah nggak sih kalau Ramadan curi-curi minum air putih begitu? Barangkali. Diceritakan Ustadz kisah Ramadan masa kecilnya Ustadz. Kalau di desa biasanya orang tua itu selalu bilang begini. Kalau nanti puasanya nggak sampai selesai. Itu nanti akan berubah menjadi ulat. Apa ya? Yang itu yang bisa. Di beten-beteni. Di takut-takuti ya. Insya Allah mulai dari kecil itu karena memang kami Alhamdulillah di lingkungan yang ini ya. Islami ya. Jadinya Alhamdulillah dengan izin Allah ya kita pelan-pelan mengikuti gitu. Mungkin tahapannya mungkin yang awal sekali mungkin puasa. Duhur, berurur, asar, berurur, habis-habir. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah belum dijumpai kemudian mencuri minum. Barangkali buka kulkas kepalanya dilengkangkan dalam begitu kayak di iklan-iklan itu. Tidak, insya Allah. Insya Allah. Berarti masa kecilnya berada di lingkungan yang memang sudah terbentuk ke budaya Islamnya ya. Sekarang kalau melihat sekarang ini Ustazah, generasi kita itu kan generasi gadget sekarang nih Ustazah. Bagaimana tanggapan Ustazah Ati terkait mengisi Ramadan dengan banyak memegang HP istilahnya ya. Kan nunggu buka nih. Lapar, terus sambil tiduran, sambil main gadget nanti ketiduran, bangun tidur, pegang lagi. Itu fenomena seperti itu bagaimana Ustazah? Tanggapan Ustazah Ati. Asya Allah. Sekarang dunianya sudah beda dengan dunia kita dulu ya. Iya betul, betul. Bagaimana kita bincang-bincangnya saja memberikan kegiatan nih kepada anak didik kita. Ataupun sebagai wali murid mungkin di rumah. Biasanya kita atau sebagai wali murid ditungguh anak-anak diikutkan pondok Romandun. Ataupun dauro-dauro takhvid. Itu biasanya di bulan Romandun itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Nah pandai-pandainya kita sebagai orang tua mungkin mencari alternatif apa sih yang bisa mengalihkan dari kebiasaan. Betul, betul. Baik sahabat Uswapedia kalau kita tadi mendengar bahwa banyaknya anak-anak muda sekarang ya yang waktunya, waktu luangnya banyak digunakan untuk main game. Kemudian kurang bersosialisasi. Tapi insya Allah kalau di Al-Uswah untuk usia SMP sampai SMA kita ada di boarding school ya. Dan buasa ini tetap masuk gitu ya Ustazah kecuali 10 hari terakhir. Karena memang difungsikan untuk itikaf di tempat masing-masing gitu ya. Di masjid masing-masing seperti itu harapannya. Jadi insya Allah buat sahabat Uswapedia yang mungkin masih pengen tahu nih trik apa sih selama bulan Romandun ini agar anak itu tetap bersemangat dan lain sebagainya. Barangkali bisa melihat kehidupan kami di SMPIT atau SMAIT yang memang boarding school dan kegiatannya memang full ya. Sehingga anak-anak itu, anak remaja itu memang diminta untuk sibuk begitu ya Ustazah ya. Sebagai wakil kesiswaan Ustazah. Apa yang bisa memberikan nuansa sibuk buat anak-anak? Disibukan apa saja sih di SMAIT Ustazah? Mau nggak? Sebagai wakil kesiswaan ya ini ya. Kalau di program kesiswaan, kita sudah jelas nih kegiatan-kegiatan Anda. Mulai dari kau di asrama, tentu disibukan dengan rutinitas yang di asrama. Cuma kegiatan kita yang di sekolah, seperti PKD yang kemarin kita lakukan ya Ustazah, luar biasa anak-anak. Sudah mulai bisa berdakwah gitu ya belajar ya di desa-desa yang memang kami tuju. Mungkin bisa dijelaskan ya Ustazah, PKD itu apa itu Ustazah? Programnya seperti apa gitu? Barangkali ada yang masih... Program Kerja Dakwah. Berarti berdakwah turun ke desa begitu ya. Itu kita memang sudah tanamkan sejak ini untuk anak-anak di SMA. Kalau istilahnya di perkulian itu biasanya KKN. Oh KKN tapi ala-ala anak SMA. Satu bulan, satu pekan? Nggak ada satu pekan Ustazah. Nggak ada sebetulnya satu pekan kemarin ya? Cuma lima hari. Lima hari, aduh itu kurang itu kayaknya. Dari evaluasi-evaluasi ke tahun bulan. Mengingat KKN kita dulu kan sampai satu bulan ya? Satu bulan. Memang warga yang memang sangat antusias. Antusias ya. Dan memang Alhamdulillah dari kebanyakan warga menyampaikan kok cuma sebentar. Sebentar. Kalau bisa satu bulan enggak uswah. Kalau gitu kita enggak uswah. Barangkali ini jadi masukan ya. Jadi masukan untuk lembaga. Kayaknya PKD-nya bisa ditambahin deh waktunya. Biar panjang gitu ya. Di semester satu gitu. Bisa dipikirkan itu kan? Dipikirkan. Ya baik sahabat Usafedia. Bincang santai dengan Ustazah Ati terkait Ramadan. Dan juga masa kecilnya. Dan juga visi-misi beliau. Ustazah sekarang kita masuk ke sesi opini ya. Silakan disebutkan satu kata. Satu kata saja. Terkait Ramadan. Ustazah. Apa ya Ustazah? Ramadan. Satu kata saja tentang Ramadan. Ramadan itu bisa dikatakan bulan. Sahru apa Ustazah? Sahru siam. Kemudian sahru? Sahru Quran. Sahru Quran. Ya gitu. Mungkin. Berarti satu kata tentang. Puasa Ramadan. Adalah? Sahru Quran tadi. Sahru Quran. Sahru Quran. Sahabat Usafedia. Berarti dalam Ramadan ini. Sahru Quran artinya berarti kan memperbanyak tilawah Al-Quran. Kalau biasanya ya. Kalau hari-hari biasa. Satu hari. Satu jus itu. Kayaknya berat banget ya. Tetapi Alhamdulillah kalau biasanya kalau di Ramadan bisa. Lima jus. Bisa lima jus duduk itu. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah. Berarti memang benar-benar Ramadan ini membantu kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Oke. Terima kasih Ustazah. Satu lagi Ustazah. Satu lagi ya. Apa ininya Ustazah? Satu kata tentang keluarga Ustazah. Keluarga. Yes. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku surgaku. Masya Allah. Bukan rumahku surgaku. Enggak Ustazah. Tapi keluargaku surgaku. Masya Allah. Berarti memang pendidikan dalam keluarga. Rasa nyaman dalam keluarga itu sangat diperlukan di sini ya Ustazah. Oke terima kasih Ustazah Ati, Sofatul Ati, Sarjana Pendidikan tepatnya. Hari ini kita bisa berbincang santai dengan Ustazah Ati terkait masa kecilnya. Selama di Al-Uswa, selama Ramadan, suati apa, seperti itu ya. Terima kasih sudah membersamai kita di podcast hari ini dengan tema Tak Kenal Maka Ta'aruf. Terima kasih Ustazah Ati yang sudah mampir di podcast di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.